Wah ini anak pertama gue gitu, jadi seneng banget kayak hadiah dari Tuhan Oh iya, untuk informasi-informasi tentang noise ya Boleh loh, ini langsung subscribe aja Youtubenya Noise Supaya apa? Supaya bisa langsung dapet informasi-informasi penting Jadwal-jadwal, promo-promo dan lain-lainnya Oke ya para noise ya Halo para noise, welcome back to Racing Angels bersama dengan saya Becky Tumei Wu Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat Dan mudah-mudahan juga dalam kondisi hati yang bersuka cita Tamu saya hari ini, ini istimewa banget Karena dia juga adalah salah satu noise maker yang biasa bercerita tentang isi hatinya sebagai anak Nah siapa dia? Dia adalah Ibra Hai Ibra Halo Kak Halo Apa kabar? Baik-baik Baik ya Nah para noise kalau belum pernah denger atau justru udah pernah denger nih ya suara Ibra Bener ya, bener banget suara Ibra Tapi aku udah denger nih tentang suara Ibra dan kayaknya banyak banget anak-anak di luar sana yang sangat relate ya Dengan apa yang Ibra sampaikan, bener ya? Bener-bener Oke Nah pertama nih Ibra, coba jelasin dulu gimana bentuk hubungan atau relationship seberapa deket kamu sama orang tuamu? Sama mama berarti ya Boleh, sama mama Sama mama tuh bentuknya udah kayak sama temen gitu Oke Karena kan mama tuh single parent ya Oke Nah jadi kalau misalnya mama tuh punya pacar, nah itu tuh cerita sama aku Oh gitu Jadi udah kayak temen curhat kan Iya, iya, iya Nah aku pun sebaliknya sama mama kayak gitu Oke Oke Nah Ibra ini kan umurnya 18 18 Ah Tapi Ibra yang kamu lihat dari mama sebagai orang tua seperti apa? Mama tuh beranya sebagai orang tua ya masih masih kayak temen saya Dia tuh kalau misalnya aku jalan nih Iya Ditelepon, dimana, lagi dimana gitu Iya Terus aku jawab, udah gak disuruh pulang kayak Bebas mau pulang jam berapa tapi ngomong gitu lagi dimana, lagi apa Asal tau batas aja gitu Nah Bra, kamu tuh anak sulung ya? Iya anak sulung, anak pertama Anak pertama dari berapa bersaudara? Dari tiga, adik aku dua berarti Oh oke Tiga bersaudara Betul, betul, betul Sekarang kita masuk nih ke peran Ibra sebagai anak sulung Kan ada tuh Bra, kamu cerita di salah satu episode kamu Kamu membahas tentang menjadi anak sulung gitu Boleh dong sedikit Ibra ceritain waktu itu bahasnya apa aja? Jadi anak sulung itu aku ibaratkan sebagai kado dalam keluarga Kayak anak pertama jadi istimewa banget Wah aku kayak mamaku, wah ini anak pertama aku gitu Jadi seneng banget kayak hadiah dari Tuhan Betul Karena mama tuh punya anak cukup lama gitu Dua sampai tiga tahun Terus ada anak pertama pasti seneng banget semua keluarga Benar Kebetulan aku juga cucu pertama Iya cucu pertama juga Oh iya 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 Nah aku kasih komentar ya Boleh boleh Benar sekali Kalau kamu mengibaratkan anak sulung itu sebagai kado Karena memang ya siapa sih yang menikah Kemudian punya cita-cita apa sih berikutnya biasanya Setelah dua orang bertemu dan menikah Biasanya kepengen punya keturunan Betul ya Nah kemudian waktu hadir si anak sulung ya itu berupa berkat hadiah lah ya Oke Nah jadi itu yang kamu ceritain waktu itu di episode kamu itu Bra Nah kalau Ibra sebagai seorang anak sulung versinya Ibra Seperti apa tuh pengalaman Ibra? Kayak percobaan gak sih? Kayak orang tua belajar Untuk belajar jadi orang tua ya di anak pertama Oke Jadi orang tua mau anaknya kayak gini ya Diterapinya ke anak sulung Bahwa sebagai orang tua pertama kali Pasti ada tuh coba-cobanya ke anak sulung Dalam arti gaya parenting Ngasih makan Ngasih makan Kebiasaan makan Ya kan Wah yang ini didisiplinin Gak boleh depan TV gitu misalnya Nah gak tau kenapa Apa jangan-jangan begitu anak berikut Udah habis kesabaran orang tua Ya kan Nah yang ini udah di lost aja deh Terserah aja deh Tapi Ibra melihat ada perbedaan yang menonjol gak Bra Dari bagaimana mama ngajarin Ibra sama sekarang Sama ada yang paling kecil deh Sama ada yang paling kecil Karena mungkin mama udah menginjak punya anak yang paling kecil kan Udah 30an Sedangkan aku dulu pas mama punya aku tuh masih umur 21 atau 22 gitu Ya muda loh Jadi sekarang mama lebih dewasa lah Lebih bisa jadi orang tua Oke Be all out jadi sosok mama gitu Iya 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 Nah jadi anak-anak yang seperti Ibra juga mesti ingat bahwa Orang tua itu ya itu tadi peran yang luar biasa Harus membesarkan anak menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab Tapi kadang-kadang orang tua itu juga seperti anak-anak Masih harus belajar Bener ya Bener Belajar terus Aku aja sampe sekarang Umurku 5-2 Tetep loh Tiap hari aku belajar Ketemu Ibra kayak gini Belajar Aku banyak belajar Gitu Sekarang ada gak Jadi anak sulung itu gak enaknya apa sih Disuruh-suruh gitu Oh disuruh-suruh Waduh kayak Tara nih anakku yang pertama disuruh-suruh Menurut kamu kenapa kamu suka disuruh-suruh Karena adek kan belum bisa bawa motor Mungkin aku udah bisa bawa motor Jadi kalau mama mau minta tolong temenin ke pasar Atau tolong belanjain gitu Iya 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 Aku yang disuruh karena bisa bawa motor Oke Nah tapi memang iya sih Ibra Kalau aku juga ya ke Tara Kan Tara pertama kali juga bisa nyetir Tara juga pertama kali yang ibaratnya tuh Bisa mesenin ini mesenin itu Ngurusin ini ngurusin itu Bahkan itu ikut terus tuh Ikut terus dalam arti Sekali jadi anak pertama yaudah deh Pasti diandalkan terus Bener gak Nah kalau kamu disuruh-suruh Suka disuruh belanja gak sama mama? Iya disuruh belanja waktu Sekarang kan udah tinggal di Di sini ya Di Jakarta Kamu tadinya dimana sih Brat? Di Kalimantan Oh di Kalimantan Iya Mama masih disana? Mama masih disana Jadi Oh oke Jadi udah gak bisa lagi dong Bantuin mama belanja ke pasar Tapi kan sekarang Zaman udah mulai canggih Oke Jadi mama aku suruh download aplikasi online Oh Aku yang paling sering pakai itu namanya Alpha Gift Oh Alpha Gift Tapi kita tahu gak? Aku pernah denger Dan kayaknya Tara juga pakai deh Karena nah kalau Tara Tara masih tuh yang suka Ya masih Ngerjain Ngerjain Kata Tara tuh Katanya praktis banget ya Iya Bener gak sih? Pilihannya banyak Iya kan? Pilihannya banyak Terus praktis banget Apapun juga bisa di Apa namanya Dipesen lewat aplikasi itu ya Dipesen Cepet lagi datangnya Oh Karena Alpha nya ada dimana-mana Iya bener Oh Kamu di Jakarta juga masih pakai itu? Masih-masih Masih ya? Sampai sekarang Karena kan aku di Jakarta baru beberapa bulan jadi belum punya kendaraan sendiri Ah oke Jadinya susah Oke Terus kalau misalnya mau nyuci nih Habis sabun cuci ya tinggal Tinggal Pesen aja Aduh namanya merantau ya Ibra ya Aduh ini lucu sih Paranois Emang anak-anak sulung nih kayak begini nih Yang disuruh-suruh dan lain-lain Tapi untung ada Alpha gift ya Jadi ninggalin mama juga mama pakai di sana Mama ketolong Aku juga yang belum punya kendaraan Ketolong Terus perhatiin gak sih kalau kata Tara Pokoknya ini enak banget Asik banget karena gratis ongkir Tanpa minimal pembelian Tuh Bener ya? Bener banget Aduh kamu tuh beneran deh tipikal Udah anak pertama firstborn banget sama si Tara Jadi ya itu ya tadi ya Mama ketolong kamu ketolong Karena belanjanya juga jadi makin gampang Mudah banget Jangan lupa juga ya download Alpha gift Kemudahan belanja gercep tanpa ada batas-batasan gitu Kayak Ibra dong kayak Tara ya Kayak mamanya Ibra kayak nanti saya juga Ay 네네� закры to the next one Bye